Setelah sempat mengalami penumpukan ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia di Musdalifah, Mekah Arab Saudi, akhirnya dapat teratasi. Jemaah sudah bergerak ke Mina untuk mengikuti rangkaian ibadah haji lainnya. Lautan manusia jemaah calon haji Indonesia membanjiri kawasan Musdalifah, Kota Suci, Mekah, Arab Saudi. Sejak Rabu Dini hari, waktu Arab Saudi terjadi penumpukan ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia. Para jemaah ini sebelumnya melakukan wukuf di Arafah dan tiba di Musdalifah untuk mabit, serta mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Jamarau. Padatnya arus lalu lintas di kawasan Musdalifah mengakibatkan terjadinya keterlambatan pergerakan jemaah yang akan melakukan mabit dan melempar jumroh di Mina. Dirjen penyelenggara ibadah haji dan umroh Kementerian Agama membenarkan sempat terjadinya penumpukan dan keterlambatan pergerakan jemaah menuju Mina. Namun hingga Rabu siang waktu Arab Saudi, ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Mina. Apabila untuk kondisi dan musdalifah, ini tidak clear pukul 13.30. Ini yang terakhir yang masih ada di sini, setelah dilakukan penyisiran, apabila sudah clear. Kita tak pribadi adalah ke Mina dan memastikan semua polisi bisa tertangani. Tak hanya jemaah Indonesia, ribuan jemaah dari berbagai negara termasuk Malaysia serta Filipina juga sempat mengalami kendala yang sama yakni tertahan di Musdalifah. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Tasori, INews melaporkan.